Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi Bapak Ibu Orang Tua Murid, dan selamat pagi anak-anak SDK 2 WS Pratman Samarinda yang terkasih. Terima kasih atas keikutsertaan anak-anak semua dalam berbagai pengalaman iman di masa pandemi COVID-19 ini. Tema pertemuan yang ketiga kali ini adalah, menggerakkan usaha secara mandiri untuk ikut menopang ketahanan dan pemulihan ekonomi keluarga. Setelah kita mengikuti pedalaman iman yang pertama dan kedua, di mana kita diajak untuk menaati protokol kesehatan 5M, dan itu adalah sebagai perwujudan iman kita. Maka pertemuan ketiga ini, kita akan mendalami tentang bagaimana menggerakkan ekonomi keluarga lewat usaha kecil mandiri dengan menanam untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Anak-anak sekalian, selama kita mengalami pandemi COVID-19, hal yang paling banyak dirasakan selain masalah kesehatan adalah masalah ekonomi. Di mana-mana orang merasakan ketahanan ekonomi yang menunggu dan daya beli semakin melemah, sumber pendapatan yang terbatas, lapangan pekerjaan yang sempit, dan terjadinya PHK dan pengangguran, Dan lebih sempit lagi, ekonomi keluarga semakin menurun, terutama kebutuhan pangan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang perlu anak-anak renungkan dan sharingkan pada pertemuan ketiga ini, dalam kerangka bagaimana mempertahankan atau kalau bisa meningkatkan ekonomi keluarga melalui salah satu cara, yakni menanam tanaman di sekitar pekarangan rumah. Mari kita buka pertemuan ini dengan lagu dan doa. Lagu pembukaan Waktu Tuhan dan akan dibawakan oleh seluruh guru-guru dan pegawai SDK 2 WS Pratman Samarinda. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku, Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ku percaya ku percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku, Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ku percaya ku percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Aku Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. 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 Amin. Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Marilah kita berdoa. Amin. Tuhan pasti yang terbaik. terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan menyatakan. Tuhan melan allen menstruakan. Terbaik. Tuhan jiwa. Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Tuhanкам幾ter ti bring. Pada pagi hari ini, ibu ingin mengajak anak-anak untuk melanjutkan tugas dari suster pada minggu yang lalu. Menanam berbagai macam tanaman, sehingga tanaman tersebut dapat kita gunakan untuk membantu ketahanan pangan keluarga. Tentu saja tanaman itu adalah tanaman yang dapat kita masak. Seperti apa? Tomat, lombok, kacang panjang, dan masih banyak lagi yang lain-lain yang tentunya sudah anak-anak semua tanam. Sudah ditanam belum? Sudah ya? Ibu kepala sekolah yakin anak-anak sudah melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh suster. Ibu kepala sekolah kasih jempol dua ya. Jempol dua bukti bahwa anak-anak SDK 2 itu adalah anak-anak yang hebat. Walaupun kita semua kita laksanakan secara jarak jauh, semuanya secara virtual, tapi ibu yakin anak-anak semua mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, terutama kegiatan kita selama masa pandemi ini. Begitu ya? Tetap membuat laporan bagaimana tugas yang diberikan oleh suster minggu lalu, dirawat, rajin dilihat-lihat, tapi bukan hanya dilihat saja ya. Kita diberi pupuk kalau memang tanaman itu harus diberi pupuk. Sehingga tanaman yang kalian tanam, yang kalian pelihara dari kecil, tumbuh menjadi besar dan hingga akhirnya tanaman yang telah kalian tanam itu berbuah. Pada saat tanaman tersebut berbuah, pada saat itulah tanaman yang kalian tanam dapat membantu perekonomian keluarga kalian. Sekarang lombok mahal sekali loh. Coba tanya sama mama. Mama tahu kalau lombok itu sangat mahal. Tetapi kalau kita punya sendiri di pekarangan, kita tidak harus membelinya. Karena semua sudah tersedia di alam. Jadi anak-anak intinya, walaupun kita menghadapi pencobaan-pencobaan akibat pandemi corona, Nah, seperti sekarang ini, kita harus tetap bekerja keras. Belajar lebih keras. Membantu keluarga dan orang lain. Dengan menanam sesuatu yang berguna bagi kebutuhan ekonomi di rumah kita masing-masing. Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu memberi jalan keluar untuk hidup kita. Amin. Oke. Ingat, tugas minggu lalu dilanjutkan sampai minggu ini dan seterusnya sampai tanaman kalian tumbuh. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah agar Ia selalu menyertai dan membimbing kita dan sekolah kita di SDK 2 ini. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini, Semoga Engkau ya Tuhan selalu menguatkan dan membimbing mereka agar dapat mencari atau menemukan cara-cara Agar seluruh warga atau masyarakat dapat memperkuat ketahanan ekonomi mereka di masa pandemi ini Agar kembali hidup seperti sedia kalah dalam kebersamaan dan persaudaraan. Kami mohon, kaburkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SDK 2 Samarinda ini, Semoga Bapak Ibu Guru di SDK 2 semuanya pada masa pandemi COVID-19 ini Selalu dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dengan bercocok tanam di sekitar rumahnya Atau di kebunnya masing-masing atau menemukan cara-cara yang lainnya, Kami mohon, kaburkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh siswa-siswi SDK 2, Semoga siswa-siswi SDK 2 dapat membantu ketahanan ekonomi keluarga mereka Dengan cara bercocok tanam, hidup hemat, tidak boros, dan tidak berfoya-foya. Kami mohon, kaburkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh orang tua, wali yang mempercayakan putra-putrinya yang bersekolah di SDK 2 Samarinda ini, Semoga mereka ya Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini selalu kuat dan tabah dalam menghadapinya. Semoga mereka selalu mendapat rezeki yang cukup pada masa pandemi ini Untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga mereka Dan mampu membiayai anak-anak mereka yang saat ini sedang bersekolah. Kami mohon, kaburkanlah doa kami ya Tuhan. Kita persatukan seluruh doa dan permohonan kita pada pagi hari ini Dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin Doa penutup Terpujilah engkau Allah Tritunggal Maha Kudus Yang empunya langit dan bumi Engkau menciptakan dan mengaruniakan kami kehidupan yang indah Engkau menghendaki agar kami hidup seturut kehendakmu Namun, kami tetaplah manusia rapuh yang punya banyak keterbatasan Seringkali kami hilang dengan sadar ataupun tidak sadar Kami sering melanggar perintahmu ya Tuhan Kami mohon kepadamu Tuhan ampunilah kami Tuntun hati dan budi kami dengan terang roh kudusmu Agar kami dapat memperbaiki diri kami dengan selalu setia Tetap percaya dan semakin beriman kepadamu Kami sadar bahwa hidup kami bergantung sepenuhnya padamu Inilah doa permohonan dan harapan kami Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa Amin Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Semoga Bapak, Ibu, Guru, Orang, Tua, Siswa dan Anak-anak sekalian Selalu dilindungi, dibimbi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Anak-anak sekalian Pendalaman iman ketiga sudah selesai Syukur kepada Allah Mari kita pergi Kita diutus Amin Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini Dengan mendengarkan persembahan dari Bapak, Ibu, Guru dan Pegawai SDK 2 Yang kalian cintai dan kasihi Semoga dengan melihat Bapak, Ibunya setiap minggu Kalian Kerinduan kalian pada Bapak, Ibu, Guru dapat terobati Terima kasih seribu oleh Bapak, Ibu, Guru dan Pegawai SDK 2 Terima kasih seribu oleh Bapak, Ibu, Guru dan Pegawai SDK 2 Terima kasih seribu oleh Bapak, Ibu, Guru dan Pegawai SDK 2 Terima kasih seribu oleh Bapak, Ibu, Guru dan Pegawai SDK 3 Di tepi bankai, kombak bergerak Terima kasih seribu oleh Bapak, Ibu, Guru dan Pegawai SDK 3 Terima kasih Hati manusia Pandai mencinta Terima kasih Setiap waktu Bisik hatiku Terima kasih Terima kasih Oh terima kasih Pada Tuhan Oh pada Tuhan Aku bahagia Karena mencinta Terima kasih Terima kasih Lagi wangi Ku bilang nyanyi Terima kasih Terima kasih Serima raya Sering Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tanjakan doa setinggi langit Terima kasih Sepanjang masa terucap kata Terima kasih Terima kasih seribu Oh terima kasih seribu Pada Tuhan ala ku Aku bahagia karena dicinta Terima kasih Terima kasih seribu Oh terima kasih seribu Kepada Tuhan ala ku Kepada Tuhan ala ku Aku bahagia karena dicinta Terima kasih Aku bahagia karena dicinta Terima kasih Terima kasih seribu